Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Pelakon Putri Sara Liana menyufatkan dia seperti seorang Peminta sedekah apabila cubaan mendapatkan kembali wang miliknya berjumlah 26 ribu ringgit Daripada seorang pegawai pemasaran gagak Ini kerana kata Putri Sara atau Putri Sara Liana Megat Kamarudin Pihak berkenaan tidak mahu memberi kerjasama dengan baik Namun tidak akan membiarkan haknya dirampas Begitu saja Kita penat kerja buat live siang malam Tapi kenapa ada orang yang senang-senang saja ambil hak kita Nak minta duit balik dah macam minta sedekah Drama lain saya tak mahu tahu kata Putri Sara Dia berkongsi perkara itu menulis instastory miliknya pada pagi Rabu Dalam pada itu Putri Sara tidak kisah sekiranya ada pihak mengetahnya Hanya karena sanggup merendahkan diri asalkan dia mendapat kembali wangnya Awak mau kutuk saya di belakang saya tak kisah Yang saya tahu saya mahu semula duit yang awak ambil sedar ketat kata Putri Sara lagi Pada 3 Januari lalu Putri Sara mendedahkan dirinya diperdaya seorang individu Bergelar pegawai pemasaran susulan cuba mengenakan cas sebanyak 45 peratus Daripada keuntungan diperolehi perniagaannya itu Katanya individu berkenaan juga mengambil wang sebanyak 26 ribu Sebagai gajinya tanpa melaluinya terlebih dahulu Putri Sara mengopak individu tersebut sejak Oktober lalu Bagi menjalankan pemasaran produknya namun kerja yang dilakukan tidak mencapai standar ditetapkan Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih